7 tambah 1 berapa, Opila? Aduh, berapa ya? Aku kan nggak tahu Ayo cepet jawab, Opila 7 tambah 1 ya, 0, bener kan? Mana ada 7 tambah 1, 0, Opila? Salah, memangnya kamu nggak bisa berhitung Ini gampang banget tau Yaudah, kamu aja yang jawab kalau gampang Apa ketemu? Benbalina, jangan marahi mamiku Jawaban mami sudah benar, soalnya yang salah Harusnya begini, 7 kurang 7 sama dengan 0 Wah, ternyata soalku yang salah Kamu jenius banget Makasih, Bibi Opila Mesin penjual otomatis ban-ban, guys Safe picture lagi lapar nih Dia pesen Benbalina Lihat bikinnya yuk, guys Lah, kok lagi main game? Hei, ada yang mesen nih Dia pun ke kelas Rupanya Benbalina masih ngajar Dan lagi marah-marah Terus dia ngajak adu berhitung Waduh, Benbalina kalah Dan dia kasih konnya Benbalina sedih banget nih Kupingnya nggak ada Terus diganti sama bandut cantik Langsung dimasak yuk Jadiin 3 rasa Terus dikasih krim Dan jadilah kue yang cantik Kira-kira rasanya enak nggak ya? Kalian mau coba nggak, guys? Amanda punya es krim, guys Wally dikasih nggak ya? Eh, dibagi 2, guys Terus Wally dikasih 1 Wally sampai kaget banget Nggak nyangka Amanda Kasih dia es krim Ternyata aslinya Amanda ini sayang banget Sama Wally, guys Bayi Victor ini Disiram langsung tinggi, guys Victor ini pohon apa ya? Selada atau brokoli? Terus bayi Stinger, Flynn Jangan dipegang Nanti kesetrum Kalau bayi Queen Boncelia ini Pinter banget Bisa minum susu sendiri Dan bayi Coach Peakers Baru lahir Udah pinter main musik Lucu banget ya Para Among Us lawan Amanda The Adventure, guys Siapa yang menang ya? Jadi awalnya Para Among Us ini nemu kaset Terus mereka malah masuk Kedalam game Amanda The Adventure Mereka lihat Wally dibawa ke toko daging Para Among Us ini mau nolongin Ternyata di dalam Wally udah mau dipotong, guys Untungnya si Blue berhasil nyelamatin Terus Amanda dateng dan nyerang mereka Para Among Us pun bertarung dengan Amanda Amanda udah berubah wujud Jadi ham tuh, serem banget Mereka udah mau kalah Terus Wally nyerang Amanda Dan mereka kabur masuk ke portal Dan Wally langsung hancurin kaset Sama TV-nya, guys Kira-kira Amanda ini udah meninggoy Atau belum, ya? Inilah buktinya Kalau Amanda gak sayang sama Wally, guys Pas di dapur Wally udah bilang Kalau dia alergi apel Tapi malah dipaksa makan pie apel Liat muka Wally sampai benjol-benjol Terus pas diajak piknik Amanda kasih Wally roti busuk Dan Amanda juga dorong Wally sampai jatuh Kakinya luka, guys Terus Amanda maksa Mau ngerawat Wally Amanda bilang lukanya ada di otaknya Padahal yang sakit itu kakinya, guys Terus Amanda udah nyiapin alat-alat nih Tiba-tiba Amanda bilang Sebenarnya dia itu dikendalikan Oleh hantu jahat di dalam kepalanya Amanda berusaha ngambil alih tubuhnya Tapi hantu itu selalu dateng lagi, guys Terus Amanda nyuruh Wally Mukul hantu itu pake palu Dan berhasil Hantunya keluar Amanda dan Wally seneng banget Menurut kalian Hantunya ini bakal balik lagi gak, ya? Kesian banget Blue kehujanan, guys Dr. Red kasih Blue payung Tapi Blue ini cuma diem sambil nangis Kesian banget, guys Mungkin Blue kedinginan Terus Dr. Red pun menggendong Blue Dan membawanya ke rumah Sejak saat itu Blue selalu ngikutin Dr. Red kemana-mana Dan Blue jadi sayang banget sama Dr. Red Pacar baru Nap-Nap ini Mirip banget sama Ban Balina, guys Sebenarnya dia ini adalah robot Megan Buatan Stinger Flynn Flynn kasih robot itu Untuk jadi pacar Nap-Nap Karena kasian ngeliat Nap-Nap Yang dicuekin sama Ban Balina Tapi sebenarnya Megan ini jahat, guys Liat nih dia pura-pura nangis Agar dibela sama Ban-Ban Dan jadinya Ban-Ban sama Nap-Nap malah berantem Megan diam-diam ketawa Tapi ketauan Ban Balina Terus dia malah pura-pura nangis Karena dimarahi, robot Megan ini Nyuruh Nap-Nap pasang alat ini Ke Ban-Ban dan Ban Balina Nap-Nap yang udah bucin nurut banget Tapi pas dipakein kok langsung pingsan Terus Nap-Nap sadar Kalau Megan ini jahat Nap-Nap kabur Tapi malah dikejar sama mereka Akhirnya Nap-Nap mencet tombol darurat Robot Megan yang mendadak tersiram air ini Langsung rusak, guys Dan kalah Inilah detik-detik El Gran Maja Berhasil ngalahin The Bloop, guys Jadi orang-orang ini datang ke Laut Karibia Buat nonton pertarungan paling epik Antara The Bloop lawan El Gran Maja Mereka udah janjian mau bayuan, guys Buat nentuin siapa yang pantas jadi raja di lautan The Bloop udah buka mulutnya, guys Mungkin mau langsung nelan si El Gran Maja Dan El Gran Maja gak mau kalah Liat matanya banyak banget, guys Ada enam Terus gigi tajemnya juga banyak Udah maju nih, mereka saling serang Serem banget pertarungannya Liat El Gran Maja berhasil gigit hidungnya Bloop Terus ekornya juga The Bloop sampai kabur karena kesakitan Dan El Gran Maja lagi ngincer dari bawah Sambil senyum kayak gini, guys Mau lanjut gak nih? Komen dong The Bloop yang udah kesakitan Terpaksa kabur ke permukaan Untuk cari udara, guys Dan El Gran Maja masih mau nyerang dari bawah Dia gigit ekornya Bloop The Bloop juga gak mau kalah Dia gigit ekornya El Gran Maja Mereka terus bertarung dengan ganas dan saling gigit Tapi The Bloop yang udah terluka parah Mungkin udah kehabisan tenaga, guys Dan badannya yang gendut ini bikin dia lambat bergerak Gak kayak El Gran Maja Yang ekornya panjang kayak cacing Dan akhirnya pemenang pertarungannya adalah El Gran Maja Nah, kalian di tim mana nih? The Bloop atau El Gran Maja? Komen ya Inilah yang terjadi kalau aku gak jawab pertanyaan Amanda, guys Liat nih, Amanda sama Wuli lagi bicara Dan dia bilang ada yang aneh dengan dirinya Terus dia tanya apa semua benda memang bisa rusak Wuli mau jawab, tapi disuruh diem Amanda nyuruh aku jawab nih Aku tulis apa ya, guys? Tulis aja manusia Waduh, salah, guys Liat muka Amanda makin serem Sekarang aku mau nulis sus S.U.S. Salah lagi nih Tulis apa ya? Sembarang sajalah Dan beneran Amanda udah ngamuk, guys Bentar lagi dia berubah jadi hantu Aku kabur dulu ya Kalian jangan lupa like dan subscribe Queen Boncelia mau ngelahirin, guys Tapi si baby gak mau keluar Dokter Coach Pickles punya cara Dia mengecil dan masuk ke perut Ternyata baby Queen Boncelia ini ngelawan, guys Coach Pickles diserang pake tongkat ajaib Gak nyerah nih, pake suntik Tapi diubah jadi bunga Dan malah dikejar lebah, guys Waduh, babynya galak banget, ya Coach Pickles dilempar sampe keluar Terus maminya suruh bawa mahkotanya Tapi babynya lagi ngamuk, nih Waduh, Coach Pickles diserang Tapi mental dan malah banjir Dan akhirnya berhasil keluar juga Queen Boncelia ini seneng banget ketemu bayinya Lucu banget, ya, guys Kalian mau kasih nama siapa, nih? Tulis di komen, ya Nap-nap jadi Spiderman, guys Coach Pickles, Captain Fiddles, dan juga Stinger, Flynn Juga berubah jadi superhero Mereka semua punya kekuatan super Terus sekarang, mereka harus menghentikan Nibbler Yang mengincar cairan Givanium Untuk jadi lebih kuat Nibbler udah ngamuk, nih Mereka berusaha ngelawan Tapi Nibbler berhasil ngalahin mereka Dan dia udah mau masuk ke cairan Givanium Untungnya, Coach Pickles nyalain alarm darurat Dan tiba-tiba cairan Givanium ini udah ketutup Nah, yang mana superhero jagoanmu, guys? Tulis di komen Tamataki dan Kamataki ini aslinya Kura-kura dan Bunglon, guys Ban-ban nangkap mereka untuk jadi bahan eksperimen Si kura-kura mau nolongin si Bunglon Dan berhasil mecahin kaca Tapi ketahuan Ban-ban Dan mereka berdua ini malah dijadikan satu kayak gini Badannya kura-kura, tapi kepalanya dua Kura-kura dan Bunglon Kamataki gak terima, nih Dia ngejar Ban-ban Tapi Tamataki sebenarnya seneng banget Karena bisa terus bersama sahabatnya Terus Ban-ban mau nyerang mereka Tapi mereka berhasil ngelawan Dan ngehajar si Ban-ban Menurut kalian, Tamataki dan Kamataki ini Baik atau jahat, guys? Komen ya!